Halo guys, selamat datang kembali di channel AWM Oficial. Hari ini kita akan membahas berita tentang timnas yang tentunya terbaru, terupdate, dan terpanas. Fokus benai sistem prestasi timnas Indonesia nomor 2 bagi Sintayong. Nasib Sintayong belakangan ini mulai dispekulasikan sebagai pelatih timnas Indonesia sejak kegagalan melaju ke final Biala FF 2022. Sang pelatih pun mulai buka-bukaan jika fokusnya adalah membenahi sistem, sementara prestasi timnas Indonesia adalah nomor 2 baginya. Dan belum lama ini, timnas Indonesia memang gagal lagi berprestasi di Biala FF. Di bawah arahan Sintayong, timnas Indonesia telah disingkirkan fitnah dengan agregat 2-0 di babak semifinal Biala FF 2022. Namun, masa depan Sintayong pun mulai dispekulasikan semenjak saat itu. Terutama karena masa bakti eks pelatih timnas Korea Selatan ini bersama squad Gerudo akan segera berakhir pada 31 Desember 2023. Sintayong sendiri juga punya tekad kuat untuk memajukan sepakbola Indonesia. Dia bisa menangani banyak tim yang lebih mapan setelah Biala Dunia 2018 bersama timnas Korea Selatan itu. Namun, dia memilih untuk pergi ke Indonesia. Sebenarnya, saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepakbulanya daripada terlalu menitibratkan kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga keatannya akan kuat papar pelatih berusaha 52 tahun itu. Tidak hanya bisa membebankan prestasi senior kepada pelatih saja. Sebelum itu juga, Indonesia memiliki squad rata-rata tertua di Asia Tenggara. Sekarang dibawah saya, rata-rata squad jauh lebih muda, Tuka Sintayong.